Pemirsa seorang siswi SMP yang berusia 15 tahun telah menjadi korban pemberkosaan oleh seorang pelajar SMA yang berusia 16 tahun. Pemberkosaan ini dilakukan oleh tersangka sudah lebih dari 4 kali. Subnit PPA di Reskrim Polda Jambi menangkap dan menahan seorang pelajar SMA berinisial ANP yang berusia 16 tahun. Pelaku pemberkosaan terhadap seorang siswi SMP berinisial AJ yang berusia 15 tahun. Sekaligus mengamankan barang bukti berupa dokumen korban yang berkaitan dengan status korban sebagai pelajar yang berusia pelasan tahun, pakaian korban dan dokumen tersangka yang berkaitan dengan pemberkosaan di sebuah hotel. Di Reskrim Polda Jambi, Kombes Paul Andri Anantayudistira SIKMH menyampaikan, tersangka melakukan aksinya sudah lebih dari 4 kali kepada korban. ANP bisa menjalankan aksi bejatnya berulang kali, dikarenakan ANP melakukan pengancapan secara verbal terhadap korban. Dimana apabila AJ tidak mau berhubungan badan lagi, maka akan diberitahu kepada teman-temannya. Hal tersoput mengakibatkan korban dengan terpaksa di bawah ancaman melakukan hubungan badan dengan tersangka. Barang bukti yang sudah diamankan dalam perkara ini pertama adalah identitas dari dokumen-dokumen terkait masalah korban yang masih statusnya sebagai pelajar yang berusia 12 tahun, kemudian pakaian korban, serta bukti, barang bukti berupa dokumen di mana tersangka melakukan tindak-tindak atau paksaan terhadap korban di sebuah obat. Adapun yang disampaikan oleh korban, kejadian ini sudah dilakukan lebih daripada 4 kali. Kita akan melakukan pendalaman. Dan kenapa sampai lebih daripada 4 kali, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik PPA didapat keterangan bahwa ada ancaman dari tersangka, maaf, karena statusnya masih anak-anak, tapi anak yang berhadapan dengan buku. Ya, ABH, anak yang berhadapan dengan buku. Mengakukan pengancaman secara verbal. Diancam, apabila tidak mau lagi lakukan hubungan badan, akan disampaikan kepada teman-teman di korban. Ia mengakibatkan korban dengan terpaksa di bawah ancaman dari anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan hubungan badan. Itu mungkin dekan-dekan yang dapat kami sampaikan berkait masalah pengungkapan.